Puluhan personil anggota Kepolusian Resort Manokwari Sabtu pagi tadi melaksanakan pembersihan posisir dan dasar laut Pulau Lemon. Aksi ini pun mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang bermukim di pulau tersebut. Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi mengatakan aksi bersih-bersih ini dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, Kapolres merasa harus terlibat bersama untuk membersihkan sampah yang kini menjadi keluhan. Tidak hanya anggota kepolisian yang terlibat, beberapa komunitas dan organisasi lainnya juga turut ambil bagian. Seperti komunitas Anak Air Manokwari, Komunitas Molo Manokwari, Bayangkari, Mahasiswa Unipa, Basarnas dan Pol Airut Polres Manokwari serta masyarakat setempat. Mengenai pemilihan lokasi menurut Kapolres, Pulau Lemon merupakan salah satu destinasi wisata yang harus dijaga kebersihannya, baik itu di darat maupun di laut, guna menjaga ekosistem habitat. Dirinya juga menambahkan kegiatan ini merupakan sebuah simbol untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Kali ini kita mengambil titik di Pulau Lemon, salah satu pulau wisata di Manokwari. Memang kami tidak banyak yang bisa kami bersihkan, namun ini hanya sebuah simbol. Ajakan buat masyarakat Manokwari khususnya, tolong jangan buang sampah di laut lagi, karena laut itu manfaatnya luar biasa buat melayan, buat orang-orang yang menggunakan, buat pariwisata laut, jadi langkah sayangnya terutama masalah sampah itu. Aksi tersebut mendapat tanggapan positif dari salah satu masyarakat Pulau Lemon, Maria Krei. Kata Maria, kegiatan yang dilakukan ini adalah hal yang baik dan membantu menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu menurutnya sampah juga sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Maria mengaku sampah-sampah yang tertimbun di sekitar Pulau Lemon, sebagian besar berasal dari kota Manokwari akibat terbawa arus. Karena kita hidup ini hanya hidup di laut, cari gurita, molok-molok, cari biya, jadi kalau ya sampah-sampah ini banyak bagaimana kita mau hidup. Kita sudah berusaha supaya di laut ini bersih untuk berusaha memolok, cari ikan, mancing, tapi ya dari kota ini setiap sampah ini semua ada di pulau. Melalui momentum peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019, diharapkan adanya kesadaran masyarakat Manokwari untuk tidak membuang sampah sembarangan di darat maupun di laut. Givenly France mengabarkan.